Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 98 Aku akan menjelaskannya, tapi izinkan aku untuk segera mengurus Nyai Salwa anaknya dulu. Pinta Ustadz Ilham pada semua orang. Akhirnya, semua orang mengizinkan Ustadz Ilham untuk mengurus semua keperluan Bunyai Salwa. Mereka semua tidak menyangka bila Ustadz Ilham yang selama ini terkenal ke kalamannya dan juga kedewasaannya itu. Ternyata bisa berbuat seperti ini. Mereka bertanya-tanya, apakah benar bila anak yang dikandung oleh Bunyai Salwa saat ini adalah darah daging Ustadz Ilham? Singkatnya, sambil menunggu Salwa yang sedang dioperasi, semua orang saat ini sedang mengelilingi Ustadz Ilham di tamat rumah sakit. Mereka semua sedang sabar menantik jawaban dari Ustadz Ilham yang mengatakan bila anaknya dikandung Bunyai Salwa saat ini adalah anaknya, bukan anak almarhum Pak Yaifatir. Ya, anak yang dikandung Bunyai Salwa saat ini anakku. Ucap Ustadz Ilham sambil menghalai nafasnya itu. Kamu gila Ustadz. Tekan salah satu pengurus pondok pesantren tersebut. Bagaimana bisa kamu melakukan hal memalukan seperti itu? Kamu dari keluarga beragama dan juga kamu berpendidikan agama yang bagus, lalu kenapa bisa kamu berbuat seperti itu? Cercah yang lainnya. Aku mencintainya. Saud Ustadz Ilham dengan cepat. Tapi tidak seperti itu juga Ustadz. Tekan Ustadz lainnya. Aku yang pertama untuk Bunyai Salwa. Aku sudah berkali-kali memintanya untuk bercerai dengan Fatir bajingan itu. Namun Bunyai tetap tidak mau. Sungut Ilham yang mulai emosi. Ia benar-benar merasa iri dan juga benci terhadap Fatir. Padahal ia sudah mencintai Salwa sejak pertama kali datang ke pesantren itu. Bahkan ia sampai rela melamar Ning Salwa untuk dirinya. Namun lagi-lagi Pak Yai menolaknya dengan alasan kalau Salwa sudah ia jodohkan dengan Fatir. Sehingga ia menjadi sakit hati saat itu juga. Ia menjadi semakin membenci Ustadz Fatir itu. Kenapa selalu Fatir? Fatir dan Fatir terus yang selalu Pak Yai Farid. Jadikan patokan. Itulah yang ada di pikiran Ilham. Sehingga tanpa sadar ia mulai membenci Fatir. Padahal Fatir hanya anak jalanan yang dijumpai Pak Yai Farid. Bahkan beredar kabar bila Fatir dulu sempat ingin merampok Pak Yai Farid yang saat itu masih menjadi seorang khus. Tapi tidak seperti itu juga Ilham. Kenapa kamu nekat melakukan hal memalukan itu? Ustadz Yusuf menyudutkan Ustadz Ilham. Apa kamu tidak mikir pesantren yang akan tercemar namanya gara-gara perbuatan dirimu? Lalu apa bedanya kamu dengan almarhum Ustadz Fatir sekarang Ilham? Ucap Ustadz Yusuf lagi. Jangan samakan aku dengan bajingan itu Ustadz. Jelas aku berbeda dengannya. Aku benar-benar mencintai Salwa, bukan hartanya. Bahkan apakah kalian tahu bila bajingan itu ternyata sudah menikah kembali dengan matan satri ya kita? Ucap Ilham yang sudah emosi saat dirinya disamakan oleh almarhum Fatir. Maksud kamu? Almarhum kembali rujuk dengan Mbak Naina. Tanya Ustadz yang ada di sana. Bukan, tapi dengan sahabatnya Naina. Jelas Ilham. Ya biarkan saja, itu urusan mereka Ilham. Ucap Ustadz Yusuf. Tentu saja menjadi urusan saya Ustadz. Bagaimana saya bisa melihat wanita yang saya cintai disakiti oleh Ustadz Fatir biadab itu? Dasis Ilham yang marah. Salwa sudah berusaha menjadi istri yang baik. Bahkan di saat Ustadz Fatir koma, Salwa pun masih setia menunggu dirinya dan inikah berasanya. Ustadz Fatir menikah kembali tanpa semengetahuan istrinya. Akhirnya Ilham membongkar semua yang ia ketahui. Bagaimana ceritanya kamu bisa mengambil bunyai Salwa, Ham? Tanya Ustadz yang paling tua di sana. Ia sedari tadi menyimak perdebatan tersebut. Aku memanfaatkan keadaan Salwa yang saat itu membutuhkan uang untuk biar rumah sakit bajingan itu. Ucap Ilham. Maksud kamu? Saat Ustadz Fatir koma waktu itu. Saud Ustadz tersebut untuk memastikannya lagi. Iya. Singkat Ilham. Kenapa kamu melakukan hal tersebut, Ham? Tanya Ustadz itu lagi. Karena aku mencintainya sedari awal. Aku tidak ikhlas. Aku sudah berusaha untuk mengubur rasa itu. Namun ternyata semakin aku bendam, perasaan itu semakin megebung-gebung. Saud Ustadz Ilham yang menundukkan kepalanya. Ia tahu perbuatannya jelas melanggar syariat Islam. Namun mau diapakan lagi? Ia sudah kalah dengan godaan syaitan yang mengundang sahwatnya itu. Saat melihat Salwa yang dalam ketidakberdayaannya. Kamu tahu bila apa yang kamu lakukan melanggar syariat Islam, Ham? Ucap Ustadz tidur lagi. Ilham hanya menganggukkan kepalanya saja sebagai jawaban. Aku berencana menikahi bunya Isalwa setelah masa nifasnya berakhir. Ucap Ilham yang masih menundukkan wajahnya. Itu memang harus. Sudah berapa kali kalian melakukan itu? Carca pada Ustadz muda itu. Cuma satu kali Ustadz. Saud Ilham yang menunjukkan satu jari itu. Dan langsung jadi. Wahibat sekali kamu. Ejek Ustadz Yusuf pada Ilham. Ilham yang mendengar rejakan tersebut seketika mengangkat kepalanya dan menatap nyalang Ustadz Yusuf yang sedari tadi. Ia rasa sedang berusaha untuk menyurutkannya. Lebih baik begitu bukan? Sekali main langsung jadi. Daripada sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga bisa mengambil istrinya. Balas Ilham dengan cepat. Apa maksud kamu Ilham? Kamu sedang menyinggung saya? Desis Ustadz Yusuf yang merasa tersinggung akan perkataan Ilham tadi. Memang saya menyebut nama Antum kah? Saud Ilham dengan entengnya. Kamu? Sudah, sudah Suf. Kenapa kamu jadi seperti ini? Lerai Ustadz itu. Tapi dia sudah mulai duluan Buya. Ucap Yusuf yang memanggil Ustadz tersebut dengan sebutan Buya. Sebab memang Ustadz Idris yang paling tua di pesantren tersebut. Jadi maklum saja bila semua orang memanggilnya Buya. Loh loh, jadi saya sih? Kan Antumnya sedih tadi berusaha memocokkan saya. Saud Ilham yang tak ingin disalahkan. Sudah, kenapa kalian seperti anak kecil sih? Di sini kita sedang mencari solusi, bukan untuk berantem. Apalagi saling menyalahkan. Tekan Buya pada kedua Ustadz muda tersebut. Naam Buya, maaf. Saud keduanya yang menundukkan kepalanya itu. Sementara itu acara tujuh bulanan Naina sudah berakhir bertepatan dengan azan maghrib. Setelah semua orang melaksanakan sholat di masjid pondok tersebut. Setelahnya baru semua orang membubarkan diri. Dan menerima pinggisan buah tangan dari acara tingkapan Naina itu. Saat ini semua orang sedang berkumpul di rumah utama tersebut. Uma, Uma nanti kalau dedik bayinya lahir, harus sama ya? Namanya kayak Amar. Celutuk Amar pada Naina. Enggak ah, nama kamu kan ada R-nya. Nanti dedik bayi ikutan cadul kayak abangnya. Goda Naina yang masih asik memakai celat buah bikin anipannya itu. Ayah, lihat Uma naka. Masa Amar dibilang cadul sih? Kan enggak ya? Adu Amar yang menghampiri Ayah sambungnya itu. Dek. Tekan Hamis yang menetap Naina dengan tajam. Entahlah, kadang Hamis sering dibuat sakit kepala oleh anak istrinya yang suka sekali berdebat itu. Naina yang melihat itu menjadi meringis. Ia menjadi kesal sendiri saat anaknya mengadu kepada sang suami dan berujung dirinya yang selalu diperingati. Naina hanya bisa mendengus kesal bila mengingat sang suami sekarang lebih perhatian kepada anaknya itu, seperti anak kandungnya. Namun ia bersyukur bila sang suami benar-benar menerima anak itu, walaupun bukan anak kandungnya. Iya, iya. Sahut Naina dengan ketus. Sahut semua orang sedang asik mengobrol dan bercanda. Tiba-tiba saja ada seorang wanita dan juga pria tua yang bertamu di malam itu. Assalamualaikum. Seru wanita tersebut yang berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam. Sahut semua orang. Setelahnya Usman segera berdiri guna melihat siapa tamu yang datang malam-malam begini. Loh, Pak Yayi Badrun? Ucap Usman yang langsung menyalami tangan pria tua tersebut. Ayo, ayo. Silahkan masuk, Yayi. Lanjut Usman yang mengajak pemilik pesantren kota N. Tempatnya dan Hamis dulu mondok tersebut. Loh, Badrun? Apa kabar? Kenapa ada kabar-kabar kalau mau ke sini? Ucap Abi dari Hamis dan Usman tersebut. Alhamdulillah. Khair. Sahut Pak Yayi Badrun itu. Akhirnya mereka berdua mengobrol dengan santainya sebelum Pak Yayi dari kota N tersebut menyampaikan maksud kedatangannya itu. Jadi gini, Dul. Pak Yayi Badrun tersebut mencoba memulai bercakapannya. Atas desakan putrinya itu. Abi dari Hamis tersebut mengerutkan keningnya saat melihat sahabat lamanya itu seperti ragu untuk berbicara. Aku ke sini berniat untuk menanyakan lamaran kamu terhadap putriku ini? Dari Hamis. Ucapnya yang merasa sungkan. Dek. Naina yang saat itu membantu kakaknya membuat cemilan tutup tamu dari mertuanya itu dibuat terkejut saat mendengar perkataan tamu tersebut. Nah, ucap piparnya yang menyadarkan Naina tersebut. Harus kuat dan percaya kalau Hamis tidak mungkin melakukan itu ya. Ucap lirihnya lagi. Naam kak. Sahut Naina yang menghembuskan nafasnya terlebih dahulu sebelum menghadapi calon pelakor yang mungkin saat ini mulai berdatangan di dalam rumah tangganya. Maaf Buya, maksud Buya apa ya? Loh saya tidak paham ya. Ucap Hamis yang memandang ayahnya dengan tatapan tajamnya. Sementara Abi Hamis tersebut menjadi gugup saat melihat tatapan tajam anaknya itu. Aduh, aku lupa ngaparin lagi kalau lamaran tersebut batal. Sebab Hamis sudah menikah. Ucap Abi di dalam batinnya. Ia mengutuk dirinya yang pelupa itu. Jadi gini, Mis. Ucap Abi yang berusaha terlihat biasa saja. Padahal bisa dilihat bila duduknya Abi terlihat gelisah. Hamis masih setia memandang Abinya dengan menaikkan sepolah alisnya itu. Menanti jawaban yang diberikan oleh Abinya itu. Mas, desis Naina yang terlihat kewalahan. Dengan barang bawaan yang berada di tangannya itu. Maklum saja perut buncitnya menjadi penghalang dirinya melakukan aktivitas seperti ini. D, bagi Hamis yang khawatir saat melihat Naina membawa banyak sekali cemilan tersebut. Dengan segera ia menghampiri sang istri dan membawa barang bawaannya dengan sebelah tangannya itu. Dan sebelahnya lagi ia gunakan untuk menuntut Naina. Kenapa anda minta tolong saja sih? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu dan diri baik gimana? Ucap Hamis dengan spontan. Maaf. Saud Naina yang menundukkan kepalanya itu. Abi tidak marah sama kamu, dek. Cuma khawatir saja. Jelas Hamis yang mengusap air matanya tersebut. Beneran tak marah? Tanya Naina dengan memastikan. Iya, dek. Saud Hamis. Ayo sekarang duduk. Temenin Abi di sini. Ucap Hamis yang menuntut Naina untuk duduk di sampingnya. Sambil sesekali menghalus perut buncit sang istri. Siva yang melihat pemandangan itu seketika merasa marah. Sebab bukannya ia yang seharusnya menjadi istri Hamis. Namun kenapa sekarang wanita lain? Bi. Ucap Siva yang memandang ayah dari Hamis tersebut. Guna meminta penjelasan tersebut. Eh, jadi gini, Fa. Abi minta maaf yang sebesar-besarnya padamu. Sebab ternyata Hamis sudah memiliki calon saat itu. Dan ternyata juga Hamis dengan lancangnya sudah melamai istrinya saat itu. Jelas Abi terhadap perempuan berparas manis tersebut. Tapi, bukannya waktu itu Abi bilang, Maafkan Abi, Fa. Abi lupa untuk memberi kabar terhadapmu. Sesel Abi kepada Siva. Tapi kenapa, Bi? Siva bahkan rela menolak semua calon yang ayah pilihkan hanya untuk mas Hamis. Tapi kenapa seperti ini? Akhirnya Siva menangis juga. Jadi dia sekarang istrimu, Mas. Ucap Siva lagi yang memandang Naina. Hingga tanpa aba-aba, Siva langsung bersimpu di hadapan Naina dan berkata yang mengejutkan semua orang. Mbak, saya tahu apa yang saya perbuat ini salah. Tapi izinkan saya menikah dengan Mas Hamis, Mbak? Ucap Siva yang bersimpu. Apa kamu gila, Siva? Bagi kiparnya Naina tersebut. Kamu tahu bila Hamis sudah menikah? Dan yang kamu ajak minta izin ini adalah istrinya? Tekan istri dari Usman tersebut. Saat Siva akan menjawab perkataan itu, tiba-tiba saja Naina memotongnya. Kamu tahu, tiada seorang wanita yang rela melihat suaminya menikah kembali, bukan? Ucap Naina dengan santainya. Mungkin ada wanita yang kuat melihat suaminya menikah lagi, tapi itu bukan saya. Walaupun ganjarannya surga sekalipun, saya lebih memilih mencari surga yang lain. Lanjutnya itu. Apa kamu siap melihat Mas Hamis berbagi raga dan juga perhatian? Mungkin untuk pertama bisa, tapi bagaimana kedepannya? Apa kamu bisa sanggup? Tambahnya lagi. Baru sombong. Lanjut di bab 99 ya.